Intro Nah moms, di saat pandemi covid-19 ini bukan sesuatu yang mengherankan lagi kalau kita memilih untuk walk from home, bekerja di rumah jadi banyak diantara kita mengelosakan semua pekerjaan kantor kita semuanya di rumah salah satunya mami dan daddy mami dan daddy mengelosakan pekerjaan kantor itu di rumah dengan menggunakan laptop, dan tren sekarang, kita sambil sendera di kasur, sambil mangkuk laptop di atas paha kita, itu udah menjadi tren jaman now, setuju? tapi moms, ternyata kebiasaan memangku laptop ini, harus dihentikan sekarang juga, kenapa? karena dapat menimbulkan masalah yang sangat serius, apalagi untuk masalah kesehatan kita masalah apa aja sih, itu? ya kita bahas satu persatu, masalah yang pertama, masalah gangguan kulit jadi moms, kita ambil contoh nih, kita lagi kerja nih ya, ini laptop kita pahangku di paha kita nih, kan tren jaman kalau kita taruh di sini ya namanya kerja kan kita gak kenal sama waktu ya moms terus ya, kita ketik, terus fokus terus ya sama kerja berjemjem gitu sampai gak makan, gak minum nah ternyata, tidak membutuhkan waktu yang cukup lama, bentar aja ini paha udah hangat, bener gak? kadang sakit hangatnya, kita diemin saking panas tuh paha jadi ternyata tuh hangat atau panas yang di paha kita, itu berasal dari laptop kita dan ternyata hangat atau panas dari laptop kita, yang dihantangkan ke tubuh kita, mengakibatkan masalah kesehatan yang serius salah satunya adalah kulit jadi menurut studi Jona Pediastric ada seorang bocah berusia 12 tahun yang terkena gangguan kulitnya dimana? kulitnya itu berubah menjadi warna kecoklat-coklatan berbintik-bintik dan terasa menyakitkan jadi kalau dipegang dikit aja aduh udah sakit banget gitu loh moms jadi kondisi ini disebut dengan eritema abigne atau sindrom kulit terpanggang yang diakibatkan dari memangku laptop di paha yang terlalu lama atau jangka waktu yang panjang gak mau gak seperti ini jangan pangku laptop kita di paha lagi stop kebiasaan itu masalah kedua menurunnya kualitas sperma oke, jadi sih apa sih itu hubungannya sama sperma sama pangku laptop? emang ada hubungannya? jadi moms, menurut artikel of journal human reproduction pada tahun 2005 ada penelitian mengenai hawa panas laptop dengan menurunnya kualitas sperma pada pria jadi gini pas kita lagi mangkuk laptop nih, kita mangkuk kayak gini ya hawa panas laptop akan teraliri ke seluruh tubuh kita apalagi pria itu langsung ke alat reproduksi setuju? karena deket ya moms ya sama alat reproduksinya beda halnya dengan wanita alat reproduksi wanita adalah sel telur sel telur itu sendiri dilindungi lagi oleh ovarium dan masih jauh di dalamnya jadi kalau untuk wanita walaupun dia mangkuk laptop kayak gini untuk masalah ketidak suburan atau mengganggu alat reproduksi wanita itu jauh itu gak ada hubungannya dengan hawa panas laptop tapi beda halnya dengan pria pria sangat erat hubungannya dengan hawa panas laptop dengan ketidak suburan atau jumlah menurunnya kualitas sperma jadi alat reproduksi pria akan menghasilkan sel-sel sperma yang sangat sensitif terhadap panas dalam bentuk apapun apalagi hawa panas laptop jadi dengan adanya kenaikan suhu itu akan menurunkan kualitas sperma alhasil kalau misalnya kita mampu nih laptop kita selama 1 jam akan ada kenaikan sekitar 2,7 derajat celcius di bagian alat reproduksi padahal sebenarnya alat reproduksi pria itu harus terus ada di suhu normal kenaikan 1 derajat celcius aja itu udah bisa mengakibat ke ketidak suburan apalagi sampai ada kenaikan 2,7 derajat celcius per 1 jamnya apalagi kalau sampai panas banget ya kan mams nah jadi kalau kadang kita mangkuk laptop nih perumahan nih kita mangkuk laptop ini kanan kaki kanan sama kiri kan mesti rapat banget kan demi mempertahankan agar laptop itu nggak mirip kanan kiri ya mams terus kita tetap bisa kerja kayak gini fokus ya dengan kita merapatkan kaki kanan dan kiri kita itu akan menggandakan panasnya lagi sampai di area selapkanan dan itu bener-bener berbahaya banget apalagi untuk para pria so buat kalian yang para pria apalagi jangan pernah mangkuk laptop di atas paha kalau tidak mau ada masalah ketidak suburan masalah ketiga masalah punggung, pundak, dan leher jadi mams namanya pas kita lagi main laptop ya mams ya lagi kerja banyak kan sering kita lihat di rumah nih kayak gini nih kita ada kayak gini apa ya nggak kan nama yang kerja kan nggak nah waktu kita gini terus nih posisinya mams berjam-jam tanpa berhenti ini kena nih nyeri punggung lama-lama pundak juga sakit leher juga lama-lama nggak bagus ya postur tubuh kita makin nggak bagus karena kita pakai meja laptop aja sama aja juga tetap gini ya namanya kebiasaan ini karena postur tubuh yang salah atau yang buruk jadi mams bermain laptop terlalu lama apalagi kita sampai mampu laptop kita di tempat ada yang kita begini nih udah nggak ada panas ini semuanya kena nih sakit semuanya abis main laptop masalah punggung pundak dan leher itu nggak bisa terabaikan semua hindari postur tubuh yang nggak baik apalagi sampai mangku laptop di atas paha sambil bermain laptop masalah keempat membuat kita tuh lebih capek dan cepat lemas jadi radiasi thermal yang dihasilkan oleh laptop itu dapat membuat kita tuh lebih cepat capek lemas bahkan depresi bahkan cemas ya mams ya sering banget gak sih kita ngerasain abis kita udah bermain laptop cukup lama apalagi sampai mangku gitu fokus sampai nggak makan dan minum nggak ngedepin mata kita tuh ngerasa pusing mual sakit kepala gangguan mata bahkan yang samping parahnya itu bisa sampai seset nafas dan kadang radiasi thermal ini juga bisa mengakibatkan beberapa kerusakan kromosom dalam tubuh kita yang dapat memicu beberapa tipe jenis kanker kok bisa sih apa seribut itu emang laptop begitu dasyatnya ya masalahnya dengan tubuh kita jadi laptop ini tuh menghasilkan radiasi sinar elektromagnetik yang gak bisa kita apaikan so apa yang harus kita lakukan sekarang kita masih walk from home walk from home masih pake laptop kalau kita gak bisa pake laptop terlalu lama kita nanti ada masalah-masalah kesehatan yang disebabkan oleh laptop apa gue buang aja laptopnya apa gue gak usah pake laptop lagi gak bisa gitu juga dong gimana dong solusinya tenang mams semua tuh ada solusinya semua penggunaan elektronik apapun pasti ada hasil radiasinya dan tentunya penggunaannya jangan berlebihan dan kita harus mengikuti aturannya untuk mengurangi tingkat resiko masalah kesehatan yang ditimbulkan dari radiasi elektronik itu salah satunya adalah laptop apa aja sih solusinya nah jadi solusinya pertama adalah yang paling penting jangan lupa untuk menggunakan filter laptop filter laptop ini gunanya untuk mengurangi radiasi dari laptop ke kesehatan kita apalagi mata kita mams lalu yang kedua hindari untuk bermain laptop ini dekat dengan jendela yang cukup terang ibaratnya jendela udah terang banget terus laptop kita itu tuh kita kecerahannya tinggi banget wah itu bisa menyebabkan gangguan mata jangan sampai seperti itu jadi hindari untuk menggunakan tingkat kecerahan yang sangat tinggi seperti ini ya mams ya kalau bisa kurangin lalu yang ketiga adalah jaga jarak satu meter dari laptop jangan seperti ini ya mams wah mata kita dimakan sama laptop bener-bener gak boleh seperti ini nih ya gangguan mata pasti masalah kesehatan yang lain pasti juga akan menyusul jadi jangan seperti ini usahakan jarak satu meter lalu yang keempat adalah sering kita mengedipkan mata dengan kita mengedipkan mata seperti ini itu akan merangsang kelenjar air mata kita untuk mengeluarkan air mata sehingga mata kita akan tetap lembab dan basah jadi gak kering ya mams ya kan kadang ada tuh orang main laptop gini terus moto terus gak berketip ya mams ya gak kena waktu terus-terusan bukus itu gak bagus dan yang terakhir yang paling penting adalah bagaimana agar hal panas laptop itu gak teraliri ke tubuh kita gunakan meja laptop jadi meja laptop ini akan menghalangi aliran panas dari laptop ini ke tubuh kita apalagi untuk para pria ya wanita juga sama gak boleh karena akan menimbulkan gangguan kulit dan lain sebagainya jadi gunakan laptop jadi misalnya nih kita lagi di ranjang nih kita bisa pakai laptop ini disini nah ini kan kokoh juga ya mams ya jadi kalau yang nanya meja laptop ini mami beli di mana dan mungkin kalian udah sering lihat ya mami kalau video selalu pakai meja laptop ini cuma beda warna aja ini kokoh ini mami beli di kukestor shopee dan harganya itu cuma sekitar 100 ribu aja dan ini udah pakai tahunan gak rusak-rusak nah untuk pilihan warnanya kalian bisa langsung cek ke tokonya banyak banget mami suka banget untuk pilihan warnanya seinget mami mami sendiri punya stok ada pink, putih, hitam, hijau biru pokoknya kalian bisa langsung lihat di toko pukestor dan harganya itu gak bikin kita kanker kualitasnya bintang 5 dan soal untuk sharing hari ini stok kebiasaan untuk memangku laptop di paha kita dari sekarang kalau kita tidak mau ada masalah kesehatan yang serius mengintar kita see you di next church hall ya mas sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax